Salah satu doa Nabi yang bisa diteladani adalah doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merupakan salah satu dari sekian Nabi pilihan Allah yang mendapatkan mukjizat berharga, yaitu kemampuan mengerti bahasa hewan. Banyak kisah dari Nabi Sulaiman dengan para binatang yang mempunyai makna kebaikan yang bisa menjadi tauladan. Seperti doa Nabi Sulaiman saat bertemu dengan seekor semut. Ini merupakan salah satu kisah yang cukup populer dan syarat makna yang dalam. Dimana pada kisah ini, Nabi Sulaiman mendengar tulusnya doa semut yang meminta hujan pada Allah. Kemudian Nabi Sulaiman turut berdoa dan mensyukuri anugerah yang diberikan Allah padanya. Sebelum dilanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share supaya mendapat manfaat dari kisah teladan ini. Bukan hanya doa Nabi Sulaiman, kisahnya dengan semut ini sangat menarik untuk disimak. Terdapat beberapa makna kebaikan yang bisa dipelajari dari kisah ini. Selain itu, dengan menyimak doa Nabi Sulaiman dan kisahnya bersama semut juga bisa membantu meningkatkan iman Islam kepada Allah Sang Pencipta. Seperti yang telah disebutkan, bahwa doa Nabi Sulaiman termasuk salah satu doa Nabi yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Dalam Quran Surat An-Namal ayat 19, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah. Yang artinya, maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, Dari doa Nabi Sulaiman tersebut, dapat dipahami sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus doa agar terus menyukuri nikmat dan anugerah yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Pada doa tersebut, Nabi Sulaiman juga memohon kemudahan untuk mengerjakan amal kebaikan yang diridui Allah serta memohon agar selalu dimasukkan ke dalam golongan hamba Allah yang saleh. Kisah Nabi Sulaiman dengan Semut Doa Nabi Sulaiman yang tercantum dalam Quran Surat An-Namal ayat 19 tersebut berasal dari sebuah kisah yang cukup populer. Tidak lain adalah kisah Nabi Sulaiman yang bertemu dengan semut saat sedang memohon rahmat hujan dari Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah salah satu dari makhlukmu. Kami sangat memerlukan buyuran air, hujan, mu. Jika kau tidak membuyuri kami, dengan air hujanmu, kau akan membuat kami binasa. Mendengar doa yang dipanjatkan oleh seekor semut tersebut, kemudian Nabi Sulaiman berkata, Pulanglah, sudah ada makhluk lain, selain kalian yang berdoa meminta hujan. Hadis riwayat lain juga menjelaskan hal yang sama, bahwa Nabi Sulaiman menanggapi doa semut yang memohon hujan pada Allah. Pada hadis riwayat Galib bin Abdullah, dari Al-Sudi, Nabi Sulaiman berkata, Kembalilah, sumbu telah dikabulkan untuk kalian doa, meminta hujan yang dipanjatkan oleh selain kalian, semut. Tidak jauh berbeda pada riwayat Abdul Razak, dari Mamar, dari Al-Zuhri, di mana Nabi Sulaiman mengatakan pada para sahabatnya, Pulanglah, sungguh telah ada yang memintakan hujan untuk kalian. Sesungguhnya semut ini telah berdoa meminta hujan, kemudian doanya dikabulkan. Dari doa Nabi Sulaiman dan kisahnya dengan seekor semut tersebut dapat dipelajari beberapa makna kebaikan. Dari kisah di atas dapat dipahami bahwa makhluk sekecil semut juga mempunyai peranan besar dalam kehidupan. Bisa jadi, rahmat hujan yang diturunkan Allah merupakan hasil dari ibadah dan doa semut yang dipanjatkan kepada Allah. Bukan hanya itu, semut juga senantiasa bertasbih dan menyembah Allah sebagai penciptanya. Di satu sisi, sebagai makhluk kecil semut seringkali mendapat kesengsaraan dari manusia. Namun dari sikap semut yang senantiasa berdoa kepada Allah, menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk yang lalai. Manusia lebih sering berbuat dosa daripada beramal, lebih sering menuntut daripada mohon ampun, dan lebih sering meminta daripada memberi. Berbeda dengan semut yang selalu berdoa dan memohon perlindungan Allah dari hukuman yang perbuatan dosa manusia. Ini menjadi teladan yang baik bagi manusia untuk selalu berbuat baik dan berdoa kepada Allah. Terima kasih telah menonton!